Intro Saudara-saudara secara sederhana pertumbuhan iman seorang percaya dapat dibagi dalam tiga tahap. Tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada tahap pertama kita belajar konsep dan pengetahuan tentang Tuhan. Di tahap kedua kita berupaya semakin mengenalnya secara pribadi. Dan pada tahap yang ketiga kita mengalami Tuhan dalam setiap perjumpaan dan peristiwa hidup. Mengenal Tuhan merupakan tahapan yang penting sebab tanpa mengenalnya kita pun gagal berjumpa dengannya. Kehadirannya tidak berarti sebab ia tidak kita kenal. Inilah keprihatinan Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ketika ia membuka kenyataan bahwa Tuhan telah hadir diantara manusia. Namun manusia tidak mengenalnya dan tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Keprihatinan Yohanes tentu beralasan. Dia datang supaya kita memiliki hidup sebab di dalam dia ada hidup. Tidak mengenal dia berarti tidak mengenal kehidupan yang sejati. Boleh jadi saudara dan saya hidup, namun tanpa Tuhan manusia hanya akan asal hidup. Meminjam istilah Anthony DeMello, tanpa Tuhan manusia akan hidup dengan tidak berkesadaran. Mereka hidup namun sesungguhnya mati. Hidup tetapi hampa dan kering. Saudara-saudara, boleh jadi dengan semua pencapaian kita, kita memiliki apa saja yang kita kehendaki. Namun tanpa kehadiran Tuhan, semua yang kita miliki tidak akan berarti. Hidup dipenuhi fasilitas, serbat cukup malah berlebih. Namun tanpa Tuhan, semua kepemilikan itu tidak akan ada maknanya. Tanpa Tuhan dalam hidup, ada ruang kosong di hati yang pada akhirnya membuat hidup kita semakin kering dan hampa. Terima kasih telah menonton!